Oke, halo guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel KUBE TV Dan di video kali ini kita sedang berada di kandang Kaisar Yang posisinya sekarang Lagi mengeram ya, indukannya Nah, jadi kemarin Kaisar ini Nyulam bulu ya Kalau kepalanya kemarin Posisinya rebung semua Dan Untuk bulu-bulu yang lain Itu masih aman ya Kecuali ini bulu ekor yang memang ada copot satu Ya, ojar indukan Nah, untuk indukannya kemarin itu Sempat nyulam juga Dan ternyata Saya pikir Burung ini bakal stop produksi Tapi ternyata dia sudah Bertelur dan sekarang sudah mengeram Nah, untuk sekarang Umur telurnya kira-kira Sudah sekitar satu mingguan ya Jadi sekarang sudah cocok Ataupun sudah bisa kita cek Apakah telurnya Bisa menetas atau tidak Nah, jadi Ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman Yang bertanya tentang bagaimana Kalau murai batu yang posisinya Lagi merebung Yang lagi Ganti bulu Ya, sama lah Cocoknya Dengan video ini ya Nah, kita akan lihat sendiri Kita buktikan sendiri Apakah telurnya ngisi Ini Benar-benar belum pernah saya cek ya Indukannya tidak ada di sini Kayaknya indukannya di sebelah sana Nah, ini ada telurnya Tiga butir ya Ini kita hidupkan flash Tuh Tiga butir ya Aduh, kok berat kayaknya guys Ya, kita lihat Oh, ngisi guys Ya Ngisi Alhamdulillah ya Ini kita biarkan dulu di sini Satu Ini dari pegangannya aja Terasa berat Ya Ini juga berat Ini agak 50-50 saya ya Kita taruh lagi Satunya Kita cek yang satunya lagi Harapan yang terakhir nih Siapa tahu Nah, ini 50-50 juga nih Kayaknya nggak ngisi nih Nih, kayaknya ngikut Airnya ini ngikut Nah, kayaknya satu Ngisi Jadi kalau untuk Posisi indukannya Ini sekarang Bulunya udah lengkap Tapi bapakannya kemarin Pada saat Kalau terhitung Yang seharusnya dia Proses Perkawinan gitu ya Itu Kondisi bulunya Memang tidak layak ya Nah, nanti kalau ada video Yang kemarin Akan saya masukkan di sini Kondisi bapakannya Seperti apa pada saat Masa kawinnya kemarin Jadi seperti itu Nah, jadi di sini sedikit kita bahas Tentang Murai batu yang Produksi Tapi Salah satu indukan itu Ganti bulu ataupun Nyulam ya Nah Proses ini pastinya akan mengganggu Kondisi Murai batu Ya, yang mana Kalau bulu yang Lagi jarum Ya, ataupun yang lagi Baru tumbuh Itu biasanya Dia gatal dan sakit Ya, kalau Tersentuh Entah dengan manusia Entah dengan benda Ataupun Dia sendiri Makanya Burung yang ganti bulu itu Cenderung diam Ya, tidak banyak gerak Ya Bahkan Dia bunyi pun Itu dia Menahan rasa sakit Itu yang saya dapat Dan saya temui Dan kita pelajari juga Kelihatan Bahwasannya memang benar Burung yang aktif Pada saat Ganti bulu ya Cenderung diam Apalagi pada saat Rontok-rontoknya Lagi banyak Gitu ya Jadi seperti itu Nah Maka dari itu Proses Indukan berproduksi pun Juga terhambat Ya Yang mana Mungkin Gairahnya juga berkurang Kemudian dia tidak fokus Kesana Dan Ditambah lagi Nutrisi Ataupun makanan Yang dikonsumsi Si mori batu itu Dia lebih ke Bulunya dulu Makanya Indukan itu Lebih banyak Apa Pada saat berproduksi Itu Cenderung lebih banyak Yang zong Ya Bahkan Bisa dikatakan Gagal Ya Tapi ada juga Beberapa indukan Yang masih tetap Biasanya itu burung Yang bandel Ya Yang aktif Di saat dia ngurak Itu dia masih aktif Masih gerak Masih gacor Dan gak peduli Gitu ya Entah Mungkin Apa Sensitifitas dari Tubuhnya Ataupun kulitnya itu Lebih Kecil ya Jadi Mungkin dia masih Seperti biasa aja Geraknya juga masih Enak-enak aja Gitu ya Nah itu pun Bisa Dimungkinkan Ada Apa namanya ya Penetasan Pada saat dia Berproduksi Ya Tapi juga tidak bisa maksimal Mungkin seperti tadi ya Contohnya Telur 3 Netasnya cuma 1 Ataupun Telur 2 Netasnya cuma 1 Gitu ya Nah Itulah tadi Jadi Jadi Semua proses itu Ada plus minusnya Seperti proses Ngurak ini Ataupun ganti bulu Jadi Penangkar pun Pasti Kualahan ya Ngasih makan burung Juga tetap Tapi Tidak ada hasil Dari Penjualan Ya Karena memang Burung ganti bulu Itu tidak Akan produksi Ya Produksi juga Paling juga tidak Sebanyak yang Biasanya Persentasenya Nah kemudian Jangan disamakan Dengan Murai batu Yang gagal Mabung Murai batu Gagal mabung Itu adalah Murai batu Yang Bulunya Tidak mau Rontok Yang memang Seharusnya Bulunya itu Sudah tua Dan harus ganti Tapi Bulunya tidak Juga ganti Nah Itu burung Seperti itu Dia bakal tetap Produksi Biasanya Bulunya Mulai Kelihatan jelek Itu ada Di saat 1 tahun ke atas 2 tahun Umur bulunya Dari Dia ganti Bulu terakhir Jadi Kalau Burung Yang Apa namanya Gagal mabung Dia masih Tetap produksi Itu sebenarnya Wajar Jadi bukan Wah super nih Sudah ganti Bulu Bulu sudah jelek Tapi masih produksi Nah itu sebenarnya Suatu masalah Terhadap Kondisi Bulunya Tapi Di sisi lain Itu adalah Suatu keuntungan Dari Peternak Karena Dia tidak ada Jeda Ganti bulu Dia tetap Terus berproduksi Berproduksi Tapi Mau gak Mau Kondisi Seperti itu Itu harus Cepat Kita Atasi Karena Tidak Nanti Bahayanya Kepada indukan Yang mana Burung Tidak bisa terbang Dan Bisa di Hajar Sama Hewan Hewan sekitar Bisa Bisa saja Tikus Kadang Kandang sudah Serapat Mungkin Tapi masih ada Tikus yang Berkeliaran Di sekitar Kandang Ini contohnya Di kandang ini Kemarin Jadi Itu yang Kita takutkan Kemudian Juga Kalau kondisi Bulu yang Sudah Parah Pastinya Dia tidak bisa Terbang Dan Indukan pun Susah Untuk Ngangkut Sarang Dan sebagainya Jadi Maka dari itu Semua itu Ada plus minus Dan Itulah Yang Bakal terjadi Jika Mureh batu Kita Kondisi Mabung Masih Tetap Berproduksi Oke Jadi cukup Sekian Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Saya Kira Assalamualaikum Wabarakatuh Mureh batu Saya disini Lagi Ganti Bulu Yaitu Kaisar Kepalanya Udah Gosong Yang pastinya Tikus yang Masih baru-baru Yang masih bodoh Belum tahu perangkap Insya Allah Manjur Dengan Menggunakan Yang jelas Tikus itu adalah Kuncinya Dia suka Pur Pur ayam Pur burung Itu dia sangat suka Ikan-ikan asin Tapi lebih Manjur Pur ya Kalau di dalam Kanang tangkaran Oke Jadi mungkin Sekian Terima kasih Sudah menonton Dan saya kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh